Badan Kepegawaian Daerah Moro Jambi mendata di tahun 2020 hingga jelang akhir September. Terdapat 9 ASN yang mengajukan gugatan perceraian. Faktor penyebabnya dinominasi karena faktor ekonomi atau perbedaan perhasilan antara suami dan istri. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan memanfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAKTV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Saya Habib Jandudiri selama siang dan sampai jumpa JAKTV Inspirasi Kita. Meski proses perceraian aparatur sipil negara tidak mudah, namun tetap saja ada ASN yang mengajukan permohonan gugatan cerai di tahun 2020 hingga jelang akhir September. Ada 9 ASN peningkap Moro Jambi yang mengajukan cerai dengan pasangan hidupnya. Kasubak Administrasi Umum Bidang Pangkat dan Kesejahteraan, BKD Boro Jambi Siswantoro mengatakan, ASN yang akan mengajukan perceraian harus melapor kepada pimpinan langsung tempatnya berdinas. Laporan tersebut selanjutnya dilakukan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Jika tidak bisa rujuk, maka akan diserahkan kepada BKD Boro Jambi. ASN yang melakukan gugatan cerai harus mendapat izin bupati. Begitu pula ASN yang digugatan cerai juga harus mendapat keterangan melakukan perceraian dari bupati. Sebelum izin atau rekomendasi surat atau restu bupati turun, ASN tersebut tidak dapat mengajukan cerai ke pengadilan. Siswantoro mengatakan sebagian besar motif dari ASN yang melakukan gugatan perceraian karena faktor ekonomi. Mayoritas ASN yang bercerai adalah tenaga pendidik di urutan pertama dan tenaga kesehatan di posisi kedua. Tahun 1919 itu sekitar 12 orang yang untuk tahun 2000 pada bulan ini sampai bulan ini sekitar 9 orang. Udah mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengajukan permohonan gugatan cerai. Ini pun tidak maksimal data. Ini karena kita tergantung di pengadilan agama. Nanti berapa jumlah PNS atau kasus yang disahkan di pengadilan agama terkait pengajuan gugatan cerai. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!